Halo guys, Jepang adalah negara yang punya keunikan tersendiri Mulai dari makanan, gaya bersana, fashionnya, dan masih banyak lagi Ternyata, gak cuma itu aja yang unik loh guys Ada juga pekerjaan unik di Jepang dengan gajinya cukup menggiurkan Tapi jangan heran kalau profesi yang ditawarkan tersebut sangat jauh dari kata normal Inilah top 5 pekerjaan abnormal yang ada di Jepang versi top list Tapi sebelum masuk ke nomor 5, kita mau mengingatkan pada kalian nih guys Jangan lupa klik tombol subscribe dan like Ayo kita support channel ini ramai-ramai supaya dapat menghibur kalian semua Cowok ganteng penghapus air mata Sebuah perusahaan bernama Ikemesu menyediakan layanan unik berupa penyewaan cowok ganteng untuk menghapus air mata Uniknya, cowok ganteng yang kerja di Ikemesu harus mempunyai sertifikat terapi menangis Semua pria yang bisa disewa di Ikemesu berlisensi terapi menangis Untuk itu, para wanita kantoran tak perlu lagu menangis penuh haru karena mereka terlatih untuk membuat hati lebih lega setelahnya Untuk menyewa jasa Ikemesu, seorang wanita harus merogoh kocek hingga 7.900 yen atau setara 938.000 rupiah Pacar sewaan Profesi sebagai pacar sewaan sangat populer di Jepang Buat yang mau jalan-jalan ke Disneyland Tapi tidak punya teman atau pacar, kamu bisa menyewa jasa mereka Sangat mudah mencari pacar sewaan di Jepang Semudah mencari barang yang kamu mau di toko online Tapi bentuk sekali gencan, bisa mencapai 4.500 yen atau setara dengan 800.000 rupiah Teman tidur sewaan Selain pacar sewaan, ada juga profesi sebagai teman tidur sewaan loh guys Tapi jangan berpikir negatif dulu Para pelanggan tidak diperbolehkan melakukan tindakan asusila kepada teman tidur yang disewanya Jasa ini menawarkan layanan untuk tidur di pangkuan, berpegangan tangan, atau saling beratap mata secara romantis dengan wanita-wanita cantik Tarif untuk teman tidur sewaan ini yaitu 440 dolar perharinya atau setara dengan 5 juta rupiah Tamu pernikahan palsu Dalam sebuah pesta pernikahan di Jepang, banyak yang jumlah tamu adalah sesuatu yang penting supaya pesta tersebut terlihat lamai Tidak jarang mereka menyewa jasa tamu bayaran Satu orang bisa mendapatkan 115 dolar atau setara dengan 1,3 juta per sekali datang loh guys Pencium bau tidak sedap Di Jepang, ada undang-undang khusus yang mengatur agar bau tidak sedap berlebihan tidak boleh tersebar demi kenyamanan warga Ada para pencium bau tidak sedap atau yang dikenal dengan olfactory measurement operator Untuk memeriksa keadaan bau tidak sedap di makanan, minuman, bahkan sepatu Dengan tarif 2,5 juta sampai 5 juta yen per tahun atau mencapai 3 sampai 6 miliar loh guys Itulah 5 pekerjaan aneh yang cuma ada di Jepang Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka dengan video ini guys Oke, see ya guys Sub indo by broth3rmax